selamat menikmati bahan yang saya gunakan adalah saya menggunakan 500 gram ikan tongkol tips membeli ikan tongkol belilah ikan tongkol ungu ini untuk menghindari ikan tongkolnya biasanya yang ungu itu tidak gatel dan lebih kenyal ini 500 gram sudah dicuci bersih dan dipotong-potong kemudian bumbunya adalah saya menggunakan 100 gram bawang merah 1 siung bawang putih 1 ibu jari jahe 100 gram atau 1 ons cabai merah nanti akan saya tambahkan cabai giling dan 1 buah tomat nah ini yang bikin rasanya spesial ini adalah daun ruku-ruku ini mirip banget dengan kemangi tapi bukan kemangi bumbu cemplungnya adalah selain ruku-ruku saya menggunakan daun salam 3 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk 1 batang serai 3 batang daun kunyit nah ini asam kandis 3 buah dan saya tambahkan dengan jeruk lemon kurang soalnya asam kandisnya lengkuas dan serai sudah digeprek langsung mari kita mulai masak pertama kita haluskan dulu bumbunya bumbu halusnya bawang putih bawang merah jahe dan tomat seperti biasa saya menghaluskan dengan magic chopper andalan bokmidut mitosiba CH200 tinggal dipencet seret halus ini tadi saya tambahkan air 50 ml ya langsung saya panaskan minyak saya tumis dulu 3 siung bawang merah nah ini resepnya bokmidut supaya nanti lebih sedap ya kita tumis bawang merah 3 siung sampai wangi setelah harum warnanya coklat kekuningan kita masukkan bumbu halusnya nah supaya aroma minangnya kuat itu enggak kita tumis ya bumbunya langsung kita akan rebus ini saya tambahkan dengan 2 sendok makan cabai giling cabai giling itu sudah membawa rasa asin ya dari pasar ya jadi nanti penggunaan garamnya hati-hati kita masukkan daun-daunnya daun jeruk daun salam daun kunyit serai asam kandis dan lengkuas nah ini tadi ketika menghaluskannya sudah mengandung air ya juga air tomat ini pertama tidak akan saya tambahkan air dulu tapi saya masukkan tongkolnya untuk menghasilkan tongkol yang selamat matang nanti kenyal jadi enggak hancur saat dimasak ya kita kenyalkan dulu dengan kuah atau kaldu bumbunya ya saya tambahkan dengan garam 1 sendok teh garam kalau teman-teman pakai cabai fresh enggak cabai giling 1,5 ya saya tambahkan MSG 1,4 sendok teh MSG jadi hanya 1 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh MSG tutup balik kurang lebih 5 menit ya di api sedang saja biar enggak gosong balik 5 menit lagi tutup lagi ya biar daging tongkolnya kenyal dan enggak hancur jadi nanti lebih lekit nah apinya sedang saja nah 5 menit kedua seperti ini tuh ini dagingnya udah mengeras ya mengenyal baru saya tambahkan dengan air 300 ml air kalau teman-teman mau asam padenya itu lebih berkuah airnya bisa dibanyakin ya saya mau yang nyemak-nyemak aja baru kita masukkan daun ruku-rukunya nah daun ruku-ruku ini memang jarang di pasar ya teman-teman tapi di toko online ada nih kebetulan tetangga saya unik punya pohon daun ruku-rukunya saya tambahkan dengan air lemon kalau ada belimbing bulu juga oke kalau enggak asam kandisnya ditambahin jadi 5 buah asam kandis ya nah setelah itu saya tutup lagi saya kecilkan apinya untuk menghasilkan asam paden yang rasanya tuh kayak sardin-sardin gitu ya daging-dagingnya biar enak banget daging tongkolnya kalau di Jawa semua namanya daging nah ini udah nyemek-nyemek cobain ya ih aromanya udah enak banget uh udah endes rendes maknyus kita matikan kompornya tuh uh menggoda nah ini dia udah mateng tongkol asam padenya nah teman-teman demikian resep tongkol asam pade ala rumah makan bomidut versi eh kok rumah makan bomidut ala rumah makan padang versi bomidut semoga suka sampai ketemu lagi salam kuliner nusantara maknyus padang ters satis nah